Saya akan sedekah nanti aja kalau sudah kaya Nah kenapa kamu tidak sedekah? Kan saya sekarang melarat Kalaupun kaya gak akan bisa sedekah Kebaca ini Modelnya ini di saat melarat Tidak bersedekah gak mungkin Setelah kaya gue kenapa? Kaya nanti gak? Karena gak terbiasa dengan itu Tapi kalau orang tandanya Orang kaya yang paling seneng berderma nanti Di saat dia fakir Dia sudah biasa berderma Jadi anda jangan beralasan Tidak bisa melakukan Karena anda ingin melakukan nanti Di saat ada kesempatan Nanti di saat dapat kesempatan gak? Waktu kaya terkurang kaya saya Imam Ibn Atta'ilah setelah mengajarkan hikam Kemudian memberikan risalah Atau satu pesan-pesan Kepada murid-muridnya Kepada orang yang telah membaca hikam Dan pesan ini adalah Disalah Alullah Bunyinya adalah Setelah kalian baca hikam Fahami ini Fa'innal bidayati Majlannihayati Majlatun nihayati Al-bidayat Innal bidayati Majlatun nihayati Bidayah Ini kebetulan sekali anda Ada beliau Kita ngobrol beliau bahasanya Diskusi obrol dengan beliau bahasanya Nihayati itu Pungkasan nanti Ending Hasilnya Orang yang disampai kepada Allah Sukses atau tidak Bisa dilihat dari permulaannya Kalau misalnya ada orang Saya akan sedekah nanti aja Kalau sudah kaya Kenapa kamu tidak sedekah Kan saya sekarang melarat Kalaupun kaya Tidak akan bisa sedekah Kebaca ini Modelnya ini Di saat melarat Tidak bersedekah Tidak mungkin Setelah kaya Kaya nanti Karena tidak terbiasa dengan itu Tapi kalau orang Tandanya orang kaya Yang paling senang berderma nanti Di saat dia fakir Dia sudah biasa berderma Jadi Anda Jangan beralasan Tidak bisa melakukan Karena Anda ingin melakukan Nanti di saat ada kesempatan Nanti di saat dapat kesempatan Tidak Waktu kaya nanti Kurang kaya saya Jadi Anda ingin melakukan Satu kebaikan Saat ini bidahiyat Mulailah sekarang Dengan serius Yang benar-benar Nanti ini gambaran Tentang pungkasanmu Yang akan sukses Waktu muda Belajar serius Dengan Allah Karena Allah Belajar dengan benar Baca Belajar Baca Mengamalkan Dan sebagainya Maka nanti ujungnya Adalah nihayatnya Akan menjadi nihayat yang sukses Tadi kita lagi diskusi dengan Ngobrol Jadi ada Ada Oh nanti aja saya ngaji Kalau kaya Alah Tidak kira Sudah kaya Tambah jalan-jalan Bukan pengajian Mulai dari fakir Saya ngaji Nanti di saat kaya Pasti sedang ngaji pada akhirnya Maka kalau ingin berbuat baik Mulailah hari ini Jangan nunggu nanti 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 Ayo ngaji Nanti aja setelah nikah Ah Tidak kira Yang belum nikah Yang semula belum nikah Aja Ngaji Buahnya hilang Iya kan Sekarang makanya Mulailah dari saat ini Untuk melakukan kebaikan Ada berhayal Nanti saya akan perang Kepalistina Jihad Berat Sekarang keluarkan duit aja Tidak kok Sekarang jihad Dengan apa yang bisa kita mampu Jihad dengan hulus kita Keluarkan jihad Nanti di saat itu suruhan perang Kita akan bisa perangkan beneran Ini hanya terlihat Jihad Nanti perang Kalau polis tidak buka perang Ayo Kira dibuka lari dia Kenapa? Sekarang tidak pernah mulai Melakukan yang kecil Sek kecil Berikan Jadi sekarang Mulailah hari ini Untuk berbuat baik Ini termasuk dalam motivasi dakwah Yang sering kami sampaikan Kalau ingin berdakwah Dakwah tidak harus nunggu kaya Tidak harus nunggu pandai Kalau nunggu kaya Nunggu pandai Iya kalau kaya Iya kalau pandai Bahkan bisa jadi Karena tidak memulai dari saat ini Di saat kaya pun tidak berdakwah Tidak berjuang Maka saat ini kami seru kepada siapapun Lihat Anda ingin menjadi orang sukses di akhirat Apa yang Anda punya saat ini Saya punya gaji sehari 20 ribu Apakah Anda tidak bisa mularkan 300 rupiah Untuk belajar Menjadi orang kaya Yang kaya berderma nanti Jangan menuntung nanti Dan tidak Kalau sudah nanti Tidak akan berbuat Sudah lupa Makanya Makanya Iman 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 Berikan gambaran Bahwa Seolah-olah Ngomong begini Kalau kamu ingin tahu masa depanmu Lihat sekarang ini Kamu kayak gimana kalau anda punya anak cita-cita jadi dokter yang hebat bisa kebaca dipanggil pamannya aja jam 11 malam males pamanmu sakit kepala tolong kirim obat males, ngirim obat gak mau bagaimana bisa jadi dokter, nolong orang anaknya orang, ayo nanti pasti kalau nolong bukan karena Allah, karena hulus bukan karena Allah lagi jadi kebaikan kita bangun saat ini jangan nunggu nanti saya kaya jangan nunggu saya jadi penguasa saya ingin amar ma'ruf dan mungkar kalau sudah kaya, saya berkuasa tidak harus nunggu berkuasa sekarang sama sama ini termasuk para santri-santri yang keluar dari pondok biasanya dia punya ambisi, saya akan mulai dakwah kalau saya sudah punya banyak uang, kalau sudah banyak rezeki, nanti biar saya tidak pernah minta ke orang-orang biar saya mandi di dakwah kuat bukan begitu no, padahal sudah punya motor kemarin gak punya sepeda nah makanya dakwah jangan ada yang ingin punya motor sekarang jalan kaki pertanyaan, kapan mulai dakwah saat ini saya harus mulai maksudnya begini jika anda bisa berdakwah dengan apapun yang anda berikan dengan harta dengan kecerdasan pikiran dengan tenaga sudah lakukan yang apa anda miliki jangan anda diletakkan dimana oleh Allah sehingga kami sering sampaikan Allah itu akan memberikan bekal kepada siapapun untuk menuju surga cuman kadang yang jadi masalah kita itu melirik bekalnya orang Allah telah memberikan pada kita pintu untuk menuju kemuliaan cuman kadang kita sering melihat pintunya orang contoh anda orang kaya raya berarti pintu anda melalui kekayaan anda disaat anda mulai melirik pintunya orang nanti aja deh saya kan dakwah cuman punya duit gak bisa deh saya kan belajar ilmu tak taunya gak pintar-pintar padahal dengan hartanya dia bekerja sama dengan orang alim seorang alim pun juga demikian tidak usah nunggu nanti hari ini maka pastikan anda pulang dari tempat ini anda memulai semuanya disaat anda fakir kau rajin ibadah maka insya Allah disaat suatu ketika nanti anda kaya tetap rajin ibadah disaat anda dalam keadaan masih sedikit rezeki kok senang berderma disaat anda kaya raya akan banyak berderma disaat anda seperti ini semangat membela palestina misalnya dengan harta anda jangan khawatir insya Allah palestina akan merdeka kalau seandainya tidak merdeka kok dibuka pintu jihad pasti anda akan lari ke sana tapi jadi masalah adalah sekarang pun tidak melakukan apa-apa hayalannya nanti saja kalau saya punya punya roket berapa kalau saya punya hayal disaat punya tidak akan berjuang maka apa yang bisa anda lakukan saat ini lihat dari kecil disaat anda belum punya apa-apa kalau anda bisa melakukan dari situlah anda akan akan masa depan anda akan kebaca anak-anak kecil kita kita latih lihat itu orang-orang kaya coba pernah kan disini kisahnya ada orang jualan apa disitu dia setiap hari ternyata dia punya infak tidak kurang dari 3.000 ke kota amal sehari padahal penghasilannya sehari bukan 20.000 lihat kalau sudah 15 tahun kira-kira anda hitung dan dia pasti 3.000 3.000 3.000 3.000 itu orang bakat kaya dia itu setulnya kalau kaya bakal hebat dia karena dia dari keadaan fakir pun dia tidak akan menyerah sebab kalau disaat fakir dia nyerah disaat kaya pun tidak akan berjuang ada suatu yang pernah kita sampaikan tentang seorang yang pincang pada zaman Nabi ada seorang pincang karena anak-anak muda dia seru untuk dia seru untuk berperang jihad tiba-tiba ada satu orang pincang Nabi itu tersenyum mengatakan kau tidak usah ikut karena pincang kan dimaafkan oleh Rasulullah dimaafkan dia subhanallah saat dimaafkan oleh Nabi karena semangatnya untuk jihad tinggi dia bertanya apakah karena aku pincang ini lalu aku tidak boleh perang Nabi kan penuh kasih iya kan dimaafkan kan perang wajib untuk kamu karena pincang tidak wajib takut kamu nanti apa rupanya dia gelisah dan sedih mengatakan wallahi demi Allah ya Rasulullah aku ingin nginjekkan surga dengan kepincangan jangan nyerah dengan kita tidak mampuan jangan lupa wah saya tidak mampu tidak punya motor tidak bisa ngaji naik sepeda nanti giliran punya mobil bisa ngaji alasannya nanti aja kalau sudah punya sepeda biar enak kalau punya motor enak punya mobil jangan begitu lakukan saat ini kebaikan jangan nunda esok hari tuntut esok hari anda tuntut kita jadi tanda kalau anda bakal sukses di akhirat nanti anda tidak pernah menunda untuk merintis biarpun anda mulai dari kecil bidayat bidayat dikatakan bahasanya innal bidayat permulaan anda ini ini akan menunjukkan bahasanya anda akan sukses di masa yang akan datang innal bidayat majlatun nihayati pengen tahu masa depannya orang ini lihat saat ini kalau dia orang yang mulai dari saat ini di saat dia kecil kok berusaha maka di saat gede dia bakal sukses seperti itu jangan menunda esok hari untuk berbuat baik insyaallah lakukan hari ini sahabat al-bajad tv setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda nabi muhammad salu ala nabi muhammad allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi terima kasih telah menonton